Assalamualaikum adik-adik, mari belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 Bab 1, Surat Al-Falak Pada bab ini kita akan mempelajari tentang Surat Al-Falak Surat Al-Falak adalah surat yang ke-113 Sebagai umat Islam, kita harus dapat membaca Al-Quran dengan benar dan fasih Mengapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam Surat Al-Falak tergolong dalam Surah Makiya Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Adik-adik, mari kita masuki materi kita pada bab 1 halaman 3 A. Gemar Membaca Membaca merupakan aktivitas yang menyenangkan, selek sekaligus mencerahkan Membaca itu sangat penting ya adik-adik Karena dengan membaca, kita mendapatkan banyak wawasan, pengetahuan, dan mengantarkan kita menuju kesuksesan Perintah membaca bukan hanya pada buku-buku dan ilmu pengetahuan saja Tetapi Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk membaca Al-Quran Allah SWT berfirman Artinya, bacalah kitab, yakni Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad Ada pun manfaat membaca, yaitu Pertama, menambah pengetahuan Sehingga dengan membaca, wawasan dan pengetahuan orang akan bertambah luas Kedua, akan membawa keberkahan bagi kehidupannya Rizki akan mudah datang dan akan mudah dicari Dengan hasil wawasan dan pengetahuan yang telah ia dapatkan Ketiga, dapat merubah hidup seseorang Yang semula buruk, akan jauh lebih baik Yang semula tidak tahu, akan jauh lebih tahu Keempat, memiliki keunggulan dibanding dengan orang yang tidak membaca Tentu akan ada perbedaan Antara orang yang sering membaca dan mampu menerapkan hasil bacaannya dalam kehidupan sehari-hari Dengan orang yang tidak sama sekali membaca Baik adik-adik, cukup sampai disini pelajaran kita Sampai jumpa dengan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dengan video selanjutnya Sampai jumpa dengan video selanjutnya